Saudara Bripka Riki Rizal yang menjadi salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua berencana mengirim surat kepada Presiden Jokowi Dodo. Hal ini diungkapkan Paman Bripka Riki, keluarga berencana akan menyorati Presiden Jokowi Dodo meminta keadilan agar Bripka Riki dapat dibebaskan karena keluarga meyakini Riki hanya menjalani perintah pimpinan yakni tersangka Ferdi Sambo. Bripka Riki Saudara adalah ajudan atau elite guard dengan pangkat tertinggi di keluarga Irjen Ferdi Sambo yang bertugas sebagai ajudan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Polisi menetapkan Bripka Riki Rizal sebagai tersangka setelah diduga melakukan pembiaran dan tidak melaporkan rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Bripka Riki Rizal diduga menyaksikan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua di kediaman Ferdi Sambo. Saat ini Bripka Riki Rizal ditahan di rutan Barreskrim dan dijerat pasal pembunuhan berencana. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Perannya masing-masing penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, juntuh pasal 55, 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kaget, sedih, dan terpukul, itulah yang kini dirasakan keluarga Bripka Riki Rizal di Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak menyangka jika Bripka Riki terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Di mata keluarga, Bripka Riki sosok yang ramah dan gemar bersosialisasi dengan tetangga. Bahkan sang ibu meyakini Riki hanya menjalankan perintah atasan. Aku tidak sama sekali tidak menyangka anak saya berbuat begitu, Pak. Karena saya itu penurut anaknya kalem. Tidak pernah yang menyangkal ibu sedikitpun sama sekali. Tidak pernah dari kecil. Anaknya itu penurut, penurut sekali. Tidak pernah bawa ini, tidak pernah. Sementara itu rumah Bripka Riki Rizal di perumahan Dalem Samyaji, Kota Tegal, Jawa Tegah, Kosok. Istri dan ketiga anak Bripka Riki diduga meninggalkan rumah setelah Bripka Riki ditetapkan sebagai tersangka. Belum diketahui pasti kemana pergi sang istri dan ketiga anak Bripka Riki. Tim Liputan, Kompas TV Informasi paling baru terkait rencana pengideman surat keluarga Bripka Riki Rizal kepada Presiden Jokowi Dodo. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Harsono di Banyumas, Jawa Tengah. Harsono, kapan surat keluarga Bripka Riki Rizal akan diserahkan kepada Presiden Jokowi? Ya, Audrey selamat sore dan saudara. Memang Audrey dapat saya laporkan. Saat ini saya berada di kantor desa Kundili, Kecamatan Sungkyu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di mana Audrey kantor desa ini sendiri tidak jauh dari rumah keluarga atau rumah orang tua Brigadir Kepala Riki Rizal. Jaraknya sekitar 200 meter atau 100 meter. Nah, memang Audrey kemarin sore saya bertemu dengan keluarga dari Bripka Riki termasuk ibu kandungnya yakni Siti Masito serta dari Paman Riki yakni Sokoso. Memang pihak keluarga berencana akan membuat surat tertulis yang akan dikirimkan secara langsung kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, pihak keluarga ketika saya wawancarai menyatakan bahwa Riki merupakan salah satu yang masuk dalam pusaran atau terjebak dalam peristiwa pembunuhan atau penembakan yang terjadi di rumah Sirjen Polisi Ferdi Sambo. Nah, pihak keluarga sungguh sangat terpukul dan sangat tidak menyangka karena selama ini Riki begitu patuh, santun kepada keluarga, kepada ibunya, begitu termasuk kepada para tetangganya. Nah, ini membuat ibu kandung dari Riki sendiri terlihat sok begitu kemarin yang saya pantau di rumahnya. Dan memang dari pihak keluarga dalam hal ini adalah Paman dari Riki, Sokoso memang menyatakan akan membuat surat secara langsung yang akan dikirim ke Presiden Joko Widodo. Namun, seperti apa nanti mekanisme yang akan dilakukan dari pihak keluarga mengingat Riki ini memang anak yang baik dan sungguh sangat tidak diduga akan terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Nah, pihak keluarga berharap agar Joko Widodo sebagai Presiden untuk bisa melihat fakta-fakta tindakan atau pembunuhan yang disangkakan kepada Riki menjadi orang atau salah satu tersangka yang dikenai pasal 3340 yakni pembunuhan berencana. Nah, untuk itu dengan menimbang hukuman yang begitu berat yakni ancaman pidana mati atau seumur hidup, ini membuat keluarga bingung. Karena selama ini memang pihak keluarga Riki sendiri sampai sekarang belum menunjuk seorang pengacara. Nah, Audrey berikut keterangan dari Paman Riki yakni Sokoso. Ada yang keterangan? Karena kami melemat keponakan saya, Bribka Riki, itu orang yang baik, bukan orang yang nakal. Dan saya mohon kepada Bapak Presiden itu dibebaskan, Bribka Riki. Mau bikin surat atau hanya ucapan ini Pak nantinya rencana? Ini rencana mau bikin surat dari keluarga untuk ditunjukkan kepada Bapak Presiden. Suratnya apa rencana isinya Pak? Rencana isinya ya memohon supaya itu dibebaskan. Sedangkan Audrey keterangan secara singkat begitu dari pihak keluarga Riki. Saya terima kasih. Saya terima kasih. Ya, saat ini keluarga dari Bribka Riki Rizal berada di mana? Apakah masih di rumah? Atau justru sudah diamankan? Arsono. Ya, Audrey. Sejauh ini atau selama dua hari ini saya memantau di Desa Kundini di mana tempat kelahiran dari Brigadir Kepala Riki. Ini memang kemarin saya diizinkan untuk bisa masuk ke dalam rumahnya. Memang tidak dicapai istrinya, seserta anak-anaknya begitu. Tetapi kita bisa bertemu bersilaturahni atau bisa berwawancara secara khusus begitu dengan ibunya dan dengan pamanya begitu. Kita tidak melihat keluarga lain selain dari mereka. Dan selain itu juga, saya juga didampingi oleh perangkat desa termasuk dari Ketua RT, dari Ketua RW, dari Kepala Dusun, serta dari Kepala Desa Kundini ini. Audrey. Ya, baik. Dalam waktu dekat, keluarga Brigadir Riki Rizal akan berkirim surat kepada Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih, Jurnalis Kompasivi, Harsono dari Baju Mas, Jawa Tengah. Terima kasih.